Intro Dalam rangka merayakan hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-73 Kantor Kemenang Kota Batam menggelar Apel Akbar yang diselenggarakan di alun-alun untuk putri Batam Center pada Kamis pagi 3 Januari 2019 Menjaga kebersamaan umat adalah tema yang diangkat pada Apel Akbar yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Batam ini Selain upacara, acara juga diisi dengan penyerahan 10 sertifikat tanah untuk rumah ibadah oleh BPN Kepri Juga penganugerahan penghargaan satya lencana kepada 10 orang pegawai di Kantor Kemenang Kota Batam Kepala Kantor Kemenang Kota Batam, Erizal Abdullah mengatakan sesuai tema yang diangkat, diharapkan kebersamaan umat tetap terbangun dengan kondusif oleh semua pihak Apel Akbar yang dimulai sejak pukul 7 pagi ini terselenggara dengan dukungan penuh unsur forum koordinasi pimpinan daerah tingkat Kota Batam Upacara diikuti sekitar 5.000 siswa dari seluruh madrasah sekota Batam beserta aparat dari Kepolisian, TNI, Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan